Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel ini dan oke, jadi di kesempatan kali ini gue sekedar mau berbagi atau ya saling sharing lah ke sesama player line rangers mungkin yang baru-baru gitu ini sebenernya tipsnya lebih berguna buat player-player baru gitu ya buat player-player lama kayaknya udah gak perlu tips-tips pun lagi kayaknya kayaknya, cuma kalau mau nonton videonya ya silahkan saja tidak ada larangannya oke, jadi langsung ke inti videonya nah jadi, buat kalian player line rangers yang baru ini mungkin ya ada yang struggling tentang yang namanya fitur ini ya mungkin ada yang struggling oh bentar-bentar guys ya bentar gue pause nah, sorry tadi lupa gue close itunya nah, jadi buat para player baru itu kayaknya mungkin ada yang struggling gitu misalkan, aduh habis fitur nih dapetnya dari mana ya nah, jadi gue mau berbagi cara ngedapetin fitur ini cara-cara yang gue tau dan mungkin ini emang semua caranya dari sini ya dan oke, jadi langsung aja cara yang pertama dari paling ujung dulu di lab di lab, ini jangan salah-sangka di lab juga bisa dapet loh dapetinnya nih, eh lupa kalian pertama di secret lab seh, kalian masukkan nah, kalian buka yang gem nah, ini kalian bisa dapet fitur nih, ini lumayan juga bisa dapet iya modal cukup kalian modalin ini kristal lungu ini ya apa sih namanya nih, gak tau juga oke, jadi itu yang pertama dari secret lab ini dari lab-lab yang lain gak ada terus di guild gak ada nah, terus cara yang paling ininya yang paling berpengaruh gitu buat dapetin fitur itu di special stage cuy nah, jadi di biasanya itu pengalaman gue main line rangers ini dia tiap bulannya itu biasanya kayak ada event-event baru gitu nah, event baru itu biasanya ada kayak planet yang begini nih yang sekarang kan 7th anniversary planet ya nah, biasanya tiap event gitu suka ada yang ya, planet-planet begini lah kayak misalkan yang kemarin gitu Erwin eh, yang event outnya gitu kan nah, kurang lebih kayak begitu nah, jadi kalian cukup clear nih yang event eh, yang ada fiturnya ini kalau gue bilang nih word pake banget cuy jadi sekurang-kurangnya nih kalau kalian wah ini udah gue main nih nih jadi gue cuman cuman clear yang ini aja 2, 4, 6 kenapa bang? karena gue cuman mau ambil fiturnya aja kalau soal gold gue ada lumayan udah tercukupi lah kalau soal gold ya cuma kalau kalian mau ambil goldnya juga terserah kalian ya cuy nah, jadi ini kita hitung aja nih misalkan kalau kalian sekali main itu kalian pake 5 5 kalian bisa 5 kali berarti kalian cukup modalin 25 fitur kalian bisa dapet seminim-minimnya 100 lagi 100 fitur seminim-minimnya misalnya 100 itu kalian dapetnya ini 20 seminim-minimnya ya jadi kurang lebih kalian profit 75 fitur itu seminim-minimnya belum kalau misalkan kalian dapatnya acak gitu kalau gue keseringan 40 ya 40-60 lah keseringannya juga belum kalau kalian Leonard bonus gitu kan kalau Leonard bonus Leonard team pointnya itu gede kan pasti dapet double-double terus kan jadi worth it banget ya ini tadi sebelum gue clear ini ini fitur gue itu ada 2500-an nah cuma baru tadi baru gue clear ini jika stage ini ini gak gue sweep eh maksudnya gak gue ini tambah lagi ini kan masih bisa tuh ya cuma gak gue tambah lagi buat yang mau nambah silahkan aja terserah kalian ini gak gue sweep aja gue bisa dapet ya hampir 700 fitur lah kayak kan worth it banget 700 fitur nah jadi begitu guys ini buat ada yang begini gue bilang ini worth pake banget ya cuman kalau yang gold ini yang gold agak kurang cuma terserah kalau kalian mau incir ininya doang gak apa-apa ini bagus juga nah oke jadi buat iya begitu lah special stage ini doang yang lainnya kayaknya masih belum ada cuma kalau kalian mau nambah EXP juga dari special stage ini juga nambah gede ya guys ya nah oke tadi udah ada 2 sekarang cara yang lainnya itu ada di infinitower eh infinitower kan ya ntar 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 lupa gue cek dulu nih parah eh kita bisa langsung cek disini infinitower reward nih kalian di lantai 20 kalian bisa dapetin tuh ini chest ya nih di lantai 20 ini 20 eh misalnya floor ya floor lantai ini bisa dapet special feature juga special feature itu apa special feature itu yang biasanya dipake buat TVVP tuh yang feature warna-warni lah gampangkan ya ini kalian di lantai 20 kalian bisa dapet 3 ini ini misalnya gampang banget otomatis dapet ya terus di lantai berapa lagi nih tuh di lantai 40 kalian dapet feature chest lagi lantai 47 dapet lagi dan seterusnya ya cuy ya jadi di eh apa namanya infinitower ini usahaan kalian kalian apa eh selesain gitu kalau misalkan capek sekali beres kalian bisa cicil aja misalkan sehari mau 10 floor atau 5 floor kan ini ini kan cooldownnya setiap 1 bulan ya misalkan semales-malesnya kalian gitu misalnya aduh mager banget nyelesain ya 5 floor sehari juga gapapa gitu cicil ya ini aja gue baru baru mau nyicil lagi cuman kayaknya gue sekali berebet aja langsung habisin ya kalau gue begitu cuman ya dalam jangka waktu 30 hari usahain beres setelah kan gak dapet feature doang kalian bisa dapet ultra leonard yang biru sama ultra leonard ungu juga yang ultra leonard kuning juga bisa ya jadi begitu buat infinitower ya itu worth it banget nah terus cara yang terakhir ya gak tau sih terakhir atau enggak ini cara terakhir dari gue dari mission nah ini ada mission ada daily mission nih kalau kalian beresin semua ini kalian bakal dapet 120 fitter 120 ditambah 30 kalian nyelesaain advanced stage nih misalnya kalian nyelesaain advanced stage ya kita yang ambil very easy aja kalian cukup modalin 5 berarti total kalian dari mission itu kalian dapet 140 fitter 100 145 lah 145 fitter ya juga gue saya sign kalian tuh itu kalau leonard point gede ya buat kalian yang pengen tau apa cara naikin apa leonard point gitu kalian bisa komen kalau banyak yang request ntar bakal gue buatin videonya cara dapetin leonard point gede jadi begitu ya guys ya oke ini kita nah maksud gue itu dari misi ini kenapa worth it paling ini paling lama 5 menit paling lama kecuali ini ada yang beginian ya ini kayaknya misi-misi baru soalnya ya ada event gitu lah biasanya soalnya biasanya itu selain ini lah lupa kalau gak salah cuma main special stage berapa kali gitu udah oke itu hoki dapet segitu ini gue selesain sekalian ya ini gue pake tim yang leonard point nya gede yara cepet juga dua kali lagi gak dapet bonus oke last oke yang event ini udah beres yang stage 1 5 kali udah beres nah buat sekarang nih buat yang nyelesain pvp nah pvp ini kalian gak harus menang guys kalian gak harus menang asal main aja udah cukup ya misalkan aduh ya jangan susah banget lah nah kayak begini coba ya ini gak tau menang gak tau enggak dia punya selikang culik ya males banget dengan selikulik itu oke ini ini gue contohin kalau menang aja soalnya mumpung lawannya gampang juga nah jadi sebenernya kalau kalian gak menang juga gak apa-apa misalkan kalian baru main langsung quit itu gak apa-apa itu bisa juga nah buat ini kalian bisa langsung stage 1 aja kalau gak mau lama-lama cuma modalin satu fitur doang tuh beres aduh aduh sorry sorry oke guys sorry tadi gak crush dikit nah jadi gue udah selesain tadi yang clear main stage sekarang terakhir crystal lab nah ini kalian bisa korbanin ini aja cukup kita korbanin si Steve udah set langsung dapet tuh ya oke oke ini dapet beginian kita bisa gaca nih kalau gak bisa gaca sekalian penutupan oke kita bisa gaca yang ini oke buat penutupan kita gaca bismillah dapet yang bagus seh ini berapa kali teh oh 6 ya oke 1 2 3 4 5 6 ah burik semua burik oke guys jadi buat jadi video kali ini cukup segitu dulu aja gue sekedar berbagi aja cara-cara gue dapeti fitur mungkin buat kalian yang ada struggling tentang fitur ini boleh ditonton videonya kalau gak mau gak usah ditonton ya guys ya oke thank you for watching don't forget to like subscribe and comment and see you next video bye 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 bad bye bye Terima kasih.